Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini anak akan menjelaskan tentang organ pernafasan pada manusia Dimana bernafas adalah proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida serta uang air Nah bagian-bagian sistem pernafasan manusia adalah sebagai berikut Pertama ada nasal cavity atau rongga hidung Kemudian ada faring, ada laring, ada trachea atau tenggorokan Kemudian ini ada paru-paru Dimana paru-paru ini terdiri dari bronkus Bronkus ini adalah cabang tenggorokan Terdiri dari bronkus sebelah kanan dan bronkus sebelah kiri Kemudian ada bronchiolus Bronchiolus ini adalah cabang dari bronkus yang kecil-kecil Kemudian alveolus Dimana alveolus ini adalah lembung kecil-kecil seperti buah anggur Yang berada pada ujung bronchiolus Kemudian ini ada otot diafragma Pembatas antara bagian perut dan juga bagian dada Nah kita akan membahas satu persatu Dimana rongga hidung Di rongga hidung adalah tempat keluar masuknya udara pernafasan Ini adalah rongga hidung atau bahasa inggrisnya nasal cavity Udara yang masuk ke rongga hidung disaring oleh rambut-rambut hidung Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir Yang berfungsi untuk menyesuaikan suhu dan kelembapan udara yang masuk Kemudian yang kedua ada faring, laring, trachea atau tenggorokan Faring ini adalah faring Dimana faring ini adalah rongga pertigaan antara tenggorokan Kerongkongan dan saluran kerongga hidung Faring bekerja sama dengan epiklotis yang mengatur jalannya udara menuju dan dari paru-paru Kemudian laring Laring di dalam laring terdapat selaput udara yang berfungsi mengeluarkan suara Dan ini adalah trachea Trachea atau tenggorokan adalah saluran yang terdapat rambut getar Untuk menyaring dan mengeluarkan kotoran yang masuk bersama udara pernafasan Kemudian ada broncus dan bronchiolus Dimana broncus dan bronchiolus ini berada di dalam paru-paru Broncus adalah percabangan dari trachea Broncus ada dua yaitu broncus sebelah kanan yang menuju ke paru-paru kanan Dan broncus sebelah kiri yang menuju ke paru-paru kiri Broncus berfungsi mengalirkan udara dari trachea menuju ke paru-paru Broncus akan bercabang-cabang lagi kecil-kecil yang disebut dengan bronchiolus Nah di dalam paru-paru bronchiolus akan memiliki banyak sekali percabangan Nah setiap ujung dari percabangan membentuk kantung tipis yang disebut dengan alveolus Nah pada alveolus terdapat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida Nah setelah itu karbon dioksida dari paru-paru menuju ke tenggorokan Lalu ke lubang hidung dan dikeluarkan dari dalam tubuh Jadi ingat bahwa di dalam alveolus ini akan terjadi pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida Nah ini adalah proses dari menghirup nafas dan juga menghembuskan nafas Bagaimana prosesnya pada saat kita menghirup udara atau disebut dengan inspirasi Itu merupakan suatu proses di mana otot-otot antartulang rusuk ini akan berkontraksi Ini adalah otot antartulang rusuk Dia akan berkontraksi Kemudian otot diafragma ini juga akan berkontraksi Jika berkontraksi maka posisi diafragma akan mendatar Nah ketika semua sudah berkontraksi maka rongga dada akan menjadi besar Dan paru-paru membesar udara akan masuk dari luar menuju ke dalam paru-paru Sedangkan ekspirasi adalah sebaliknya Ini adalah proses menghembuskan nafas Dimulai dari otot-otot antartulang rusuk ini akan berelaksasi Kemudian otot diafragma juga berelaksasi Di mana posisi diafragma akan melengkung ke atas ketika dia berelaksasi Kemudian menyebabkan rongga dada mengecil Paru-paru mengecil dan akhirnya udara keluar dari paru-paru menuju ke luar tubuh Bagaimana? Apakah bisa dimengaruhi?